Tenang, kegelisahan hanya akan membuat segala pekerjaan berjalan tidak karuan. Pikiran menjadi beban terbesar, gusar, bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, padahal banyak sesuatu yang harus dikerjakan. Maka dari itu, tenanglah. Mungkin perlu belajar dari daun, sekalipun beban yang ditanggungnya ringan ia setiap saat bisa saja jatuh. Ketenangan batin hanya dapat diperoleh dengan keikhlasan yang dalam. Sebab ketenangan hati hanya bisa didapat saat kita percaya bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Seorang pemenang adalah dia yang mampu bangkit meski berkali-kali jatuh dan mampu untuk bertahan, walau yang lain menyerah. Sadarlah, setiap nafas-nafas kamu merupakan perjalanan kamu menuju kepada kematian. Diamku mencari kekuatan diri, kadang aku menyepi karena sedang mencari ketenangan dan memikirkan apa yang sudah aku lakukan dalam hidupku. Orang yang berlebihan dalam mengejar materi dan kenikmatan dunia sehingga menghalalkan segala cara, maka hati mereka akan mati dan sakit karena bukan nuraninya yang bicara tapi nafsu ego yang menguasainya. Kita tidak akan tersesat selagi kita tahu arah Qiblat dan mendirikan sholat tepat pada waktunya. Tidak perlu berwaspada dengan kata-kata kejian, karena ia hanya akan menyakitkan, tetapi waspadalah dengan kata-kata yang penuh dengan pujian, karena ianya mampu melalaikan. Kebahagiaan terletak dalam ketenangan jiwa, bukan pada benda-benda, kekuasaan atau popularitas di luarnya yang menjadi barang buruan jiwa angkara murkanya. Kedamaian adalah anugerah langka, ketenangan pikiran, tidur yang damai dan jiwa yang damai adalah kemewahan yang hanya bisa dimiliki oleh segelintir pemberontak. Ketenangan adalah elemen di mana hal-hal luar biasa terbentuk, selama hal luar biasa itu muncul, sempurna dan mulia, di dalam kenikmatan hidup di mana sejak itulah mereka berkuasa. Hati yang rusak tidak lagi merasakan ketenangan, kenikmatan, kedamaian dan kebahagiaan. Karena pusat ketenangan, kebahagiaan dan kedamaian itu bukan di fisik kita tapi ada dalam hati dan jiwa kita. Apabila sudah senang jangan dilupa saat ketika susah. Jangan jadikan ketenangan itu sebagai satu sebab untuk kita lupa siapa kita. Saat yang paling bahaya dalam hidup adalah ketika hati sudah tidak lagi sensitif pada dosa. Dari sekecil apapun nikmat, belajarlah untuk mengucap syukur. Dari tiap ujian dan musibah, belajarlah untuk menjadi kuat, tegar dan tabah. Moga senantiasa diberikan kekuatan untuk terus melangkah. Anda tidak dapat memisahkan perdamaian dari kebebasan, karena tidak ada yang bisa berdamai kecuali ia memiliki kebebasannya. Jika harga suatu hal harus dibarter dengan ketenanganmu, maka itu sungguh terlalu mahal. Pilihlah pilihan-pilihan yang juga dapat mendukung kamu, menjaga kesehatan mentalmu. Mungkin doa kita harus diganti, bukan lagi meminta bahagia setiap waktu, tapi diberi hati yang cukup luas untuk menerima segala sesuatu. Manusia terlahir ke dunia membawa sepotong keberuntungan hidupnya masing-masing, apa yang kamu miliki saat ini belum tentu orang lain miliki, bersyukurlah. Ajari hati untuk kuat apabila diuji. Ajari hati untuk rendah diri bila dipuji. Ajari hati untuk istighfar selalu pada ilahi. Banyak orang berusaha untuk mencari ketenangan batin agar terhindar dari depresi dan kecemasan. Cara mencari ketenangan hati dapat dimulai dari diri sendiri. Dalam kesederhanaan, kita menemukan ketenangan dengan melepaskan keinginan akan hal-hal yang berlebihan. Kita dapat menciptakan ruang untuk ketenangan batin, kejernihan pikiran dan kedamaian dalam hidup kita. Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa dan selalu ada jalan penyelesaian bagi mereka yang sering berusaha. Allah itu selalu membawa ketenangan hati, kalau kita masih gelisah berarti belum melibatkan Allah di dalam hati kita. Sandingkan segala aktivitas kita dengan doa, agar segalanya bernilai ibadah, yang nantinya akan melahirkan pahala minimal ucapkan Bismillah. Jauhi kemewahan berlebihan untuk kebahagiaan sejati. Kemewahan yang berlebihan hanya akan mengikat jiwa dan merusak akhlak. Kebahagiaan sejati ditemukan dalam kesederhanaan dan ketenangan batin. Mengabaikan orang tertentu adalah satu jalan untuk menikmati ketenangan jiwa. Hidup menjadi lebih mudah ketika kita dapat menjauhi seseorang atau keadaan yang tidak lagi membahagiakan. Waktunya mengaplikasikan ilmu tenang, ikhlas dan sabar saat ini, agar tidak hanya sekedar teoris saja. Sudah di fase, malas ribut, malas berdebat, malas cari tahu. Karena semakin dewasa, hanya butuh ketenangan batin, diam bukan berarti tidak peduli, mengalah bukan berarti kalah, tapi lebih kepada gak mau menyepar buruk keadaan. Ketenangan seperti apa yang kau cari, jika orang mati saja masih didoakan agar tenang. Terima kasih telah menonton!